Dua aksi teror dalam sepekan di tanah air membuat banyak pihak terkejut. Aksi sadis ini dilakukan sepasang suami istri di Makassar dan seorang perempuan di Jakarta. Sepasang pelaku bom bunuh diri menyerang gereja katedral di Makassar. Terjadi bom bunuh diri di katedral. Menurut polisi, kedua pelaku merupakan bagian dari kelompok teroris Jamaah Ansorut Daulah. Belum hilang kekagetan publik atas bom di Makassar, aksi teror lain kembali muncul. Seorang perempuan bersenjata airsoft gun menyerang Mabes Polri. Perempuan yang teridentifikasi bernama Zakiyah Aini tewas di tempat setelah dilumpukan petugas. Rangkaian kejadian ini seperti membuktikan terorisme bangkit lagi di tengah pandemi. Menurut pengamat terorisme Ali Fauzi, untuk meredam kebangkitan terorisme harus ada dukungan dari semua elemen. Saya melihat dukungan masyarakat, terutama organisasi-organisasi besar di Indonesia, baik NO maupun Muhammadiyah, itu masih minim sekali. Yang perlu dilakukan oleh organisasi besar, perlu urun rembok, langsung terjun, terhadap program-program yang dikembangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, BNPT misalkan punya program kreatifkanisasi. Nah sayangnya kemudian, isu terorisme di Indonesia ini kan belum bisa dipahami secara benar oleh masyarakat di Indonesia, terutama aktivitas akademik. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa ini adalah rekayasa. Ini pengalian isu, ataupun pencitraan, masyarakat. Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo beranggapan bahwa pemetaan sel-sel tidur terorisme sangat penting. Tantangan bagi kita adalah untuk memantau pemetaan terhadap kelompok-kelompok teroris ini yang bersembunyi dan meredam di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan untuk memantau ini membutuhkan upaya yang terpadu dan terintegrasi dari semua aparat dan lembaga-lembaga berenang, termasuk masyarakat. Agus juga menyarankan, perlunya membangun sistem untuk mendeteksi dan mengantisipasi teror. Tentunya ini harus bisa dipisahkan antara regulasi karet dengan regulasi yang memang betul-betul diperlukan. Oleh karena itu, itu pun juga perlu kontrol. Kontrol dari, yaitu legislatif dalam sistem politik, atau kontrol dari masyarakat. Diperlukan semua modalitas bagi aparat penegak hukum untuk bisa bertindak kalau yang sekarang ini sesudah, ataupun pada pelaksanaannya. Tetapi terutama adalah ketika sudah cukup tanda-tanda didapat bahwa seseorang atau sebuah kelompok akan melakukan tindakan teror. Dua aksi teror dalam sepekan adalah bukti terorisme masih menjadi ancaman. Bukan cuma aparat keamanan, masyarakat pun mesti meningkatkan kewaspadaan.